7 Industri Jerman Era Perang Dunia II Yang Masih Eksis Hai, Halo Kak, Jumpa lagi dengan channel Salvi Betina Dalam Perang Dunia II, beberapa industri Jerman ternyata turut membantu pengembangan alutsista pasukan Adolf Hitler. Industri tersebut membuat truk hingga tank untuk keperluan militer Jerman. Bahkan industrinya masih berkembang hingga sekarang walau sudah tak memproduksi peralatan militer. Tak mengherankan ya, Kak, jika industri Jerman dianggap memiliki produk yang berkualitas dan teruji. Lantas, seperti apa saja industri Jerman tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak, agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Salvi Betina. Berikut beberapa industri Jerman era perang dunia 2 yang masih eksis hingga sekarang versi Salvi Betina. Ke 1. MANSA MANSA merupakan perusahaan Jerman yang bermarkas di Munich yang mengembangkan kendaraan komersial seperti truk hingga bus. Perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh Traton, anak perusahaan mobil Volkswagen AG. MANSA telah lama berdiri, yakni pada tahun 1758. Di masa perang dunia 2, MANSA menjadi salah satu penyuplai kebutuhan militer Jerman. Perusahaan itu telah sukses mengembangkan truk militer MANML 4500. Truk buatannya juga sempat dibuat varian pengangkut senjata anti-pesawat, Flagverling 38. MANSA juga turut membuat suku cadang untuk senjata karabiner 98K. Pabrik cabang di Ausberg sempat memproduksi mesin diesel untuk U-Boat. Sementara cabang Namborg memproduksi tank Panther. Seiring berjalannya perang, MANSA sering menjadi sasaran pemboman pasukan sekutu. Kedua, Porsche Porsche merupakan produsen mobil Jerman yang berdiri pada tahun 1931. Perusahaan ini menghususkan membuat mobil sport SUV dan sedan dengan performa tinggi. Porsche sempat membuat tank Tiger, namun akhirnya kontraknya justru dimenangkan oleh Hansel & Son. Agar tidak sia-sia, sasis tank Tiger akhirnya diubah untuk membuat tank destroyer Elephant. Elephant lahir dari keprihatinan pasukan Jerman yang bertempur di front timur, yang mana armor tank Soviet semakin tebal. Pada masa akhir perang, Porsche sempat membuat prototipe tank Raksasa Panzer VIII Maus. Namun lantaran perang telah berakhir, tank tersebut tak sempat masuk jalur produksi. Ketiga, Mercedes-Benz Mercedes-Benz merupakan perusahaan otomotif Jerman yang berdiri pada tahun 1926. Perusahaan yang bermarkas besar di Stuttgart ini didirikan oleh Kurzben dan Gottlieb Daimler. Sebelum perang, perusahaan ini sempat membuat mobil Mercedes-Benz 770 yang pernah menjadi kendaraan operasional Adolf Hitler. Di tahun 1942, saat perang dunia semakin memanas, perusahaan ini sempat berhenti membuat mobil dan fokus untuk memproduksi kendaraan militer. Saat itu, Mercedes-Benz mendapat pesanan untuk memproduksi truck L3000 yang berbobot 3 ton. L3000 terbukti lebih handal di medan berat dan digunakan secara luas baik di front, barat, timur, dan juga Afrika. Memasuki tahun 1943, perusahaan ini mulai memproduksi penerusnya yakni truck L4500. Mercedes-Benz juga memproduksi kendaraan lapangan untuk perwira L1500. Keempat, Volkswagen Volkswagen merupakan salah satu produsen kendaraan bermotor Jerman yang didirikan pada tahun 1937. Perusahaan raksasa ini terkenal akan produksinya yakni mobil Beetle. Adolf Hitler terlibat dengan perusahaan ini untuk membuat mobil rakyat. Selama perang dunia 2, Porsche juga membuat jeep militer kubelwagon. Lebih dari 67 ribu unit kubelwagon diproduksi untuk membantu mobilisasi pasukan Wedge March. Perusahaan ini juga membuat Skrimwagon yang merupakan kendaraan amfibi beroda 4. Skrimwagon digunakan secara luas oleh pasukan darat Jerman selama perang dunia ke-2 dan menjadi mobil amfibi paling banyak diproduksi massal dalam sejarah. Sama seperti perusahaan besar Jerman lainnya, Volkswagen juga mempekerjakan banyak pekerja paksa. Sama seperti perusahaan besar Jerman yang merupakan kendaraan amfibi beroda 5. BMW BMW atau Bayer Risse Motor & Werke merupakan perusahaan multinasional Jerman yang banyak memproduksi kendaraan mewah ataupun sepeda motor. Perusahaan ini telah didirikan pada 7 Maret 1916. Saat perang dunia 2, BMW sempat memproduksi sepeda motor R75. BMW R75 adalah sepeda motor yang dikombinasi dengan senapan mesin MG42. Kendaraan ini menonjol dengan desain penggerak dua roda yang integral dengan poros penggerak ke roda belakang dan roda mobil samping tiga. BMW juga konsisten memproduksi beberapa mesin untuk pesawat tempur Luftwaffe dengan menggunakan tenaga kerja paksa dari kem konsentrasi. Setelah perang, perusahaan dilarang memproduksi mesin perang dan beralih membuat panci, wajan, sepeda sebelum akhirnya fokus ke mobil mewah. 6. Audi Audi merupakan perusahaan mobil Jerman yang merancang, memproduksi, serta memasarkan kendaraan mewah. Perusahaan yang dulunya bernama Auto Union ini didirikan sejak 16 Juli 1909. Saat perang di Eropa pecah, jalur produksi kendaraan sipilnya mulai terganggu dan mulai fokus ke produksi kendaraan militer untuk angkatan bersenjata Jerman. Audi pernah membuat kendaraan pengintai lapis baja SD KFZ-221. Selain itu juga pernah membuat halftrack SD KFZ-11. Perusahaan ini juga memproduksi KFZ-11 dan Hodgewanderer tipe 901 yang biasa digunakan sebagai kendaraan transport bagi perwira tinggi Jerman yang berada di lapangan. Pada tahun 1945 saat akhir perang, pabrik-pabrik Audi di Jerman pernah dibongkar paksa oleh tentara Soviet sebagai bagian dari reparasi perang. Ketujuh, Opel Opel merupakan produsen mobil asal Jerman. Perusahaan ini pertama kalinya didirikan pada 21 Januari 1862. Produksi mobilnya sempat dihentikan pada Oktober 1940. Di tahun 1942, Opel fokus memproduksi suku cadang pesawat dan tank untuk militer Jerman. Selain itu juga berhasil membuat Opel Blitz yang merupakan truk ringan militer. Opel Blitz awalnya diproduksi dalam varian 1 dan 2,5 ton. Namun sejak tahun 1939, versi 3 ton berkode Blitz 3.6 diproduksi untuk memenuhi kebutuhan wavematch selama perang. Opel juga memproduksi varian 4WD untuk dapat mengatasi kondisi jalan yang buruk dan musim dingin di front timur. Kemudian ada juga varian Maltier, di mana roda penggerak belakangnya menggunakan track tank dan biasanya dipindahkan oleh pesawat angkut raksasa Messerschmitt Mi-323. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!